Ada-ada saja ide kreatif muncul di saat pandemi COVID-19. Kali ini di Kota Itimur, Bupati Semunandar meluncurkan gerakan menanam singkong dan jagung dengan memahambatkan lahan dan pekarangan sendiri. Simak beritanya. Masa pandemi COVID-19 tidak jelas kapan berakhir. Sementara kehidupan warga harus terus berjalan. Jika pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di Pulau Jawa bertahan lama, maka dikhawatirkan ikut mengganggu kebutuhan pangan di Kalimantan Timur. Selama ini, sebagian besar stok pangan warga Kaltim dipasok dari Pulau Jawa dan Sulawesi, karena belum tercukupinya hasil pertanian sendiri di benua etam. Mengantisipasi kekurangan pangan, Bupati Kota Itimur punya ide, yakni mengajak masyarakat untuk menanam. Masa-masa stay at home atau tinggal di rumah lebih baik dimanfaatkan untuk menanam singkong dan jagung di lahan pekarangan sendiri. Rabu 29 April, gerakan menanam di pekarangan sendiri diluncurkan Bupati Kota Itimur, Ismunandar. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, gerakan pemanfaatan lahan dan pekarangan sebagai antisipasi dampak pandemi COVID-19 di Kabupaten Kota Itimur secara resmi di... Gerakan pemanfaatan lahan dan pekarangan juga diluncurkan Bupati dan wakilnya, Kasmidi Bulang. Juga Ketua TPRD Kutim, Haja Hencek UR Pirigasi, serta Pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kutim. Pencanangan ditandai dengan penanaman singkong dan jagung di lahan Pemkap Kutim di Jalan Soekarno-Hatta. Kita ini penghasil batu barat, penghasil kelapa sawit, penghasil minyak, penghasil hutan, yang kalau kita panen tidak bisa untuk kita jadikan pangan. Harus ada mata rantai penjualan segala macam. Nah, kita berdoa saja kalau mudah-mudahan Juni ini sudah bisa. Kalau misalnya Sulawesi penghasil tempat kita mendatangkan beras, mereka sekarang PSBB tutup, Jawa merah, zona merah semua tutup, biar kita banyak duit, jarang manjar, apa ya? Enak ditukar. Gerakan menanam singkong dan jagung secara tumpang sari dilakukan bersamaan pada hari dan jam yang sama pada 18 kecamatan di Kutai Timur. Bupati melibatkan semua kecamatan dan UPT penyeluhan di lingkup dinas pertanian. Tim Kaltim TV melaporkan. Demikian Kaltim Update kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel Youtube dan Facebook Kaltim TV. Saya Fikri Wardana bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri.